Selamat bertemu kembali teman-teman di channel saya. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dekat sejarah berdirinya rumah sakit Noongan. Rumah sakit Noongan dulunya dikenal sebagai sanatorium koningin ema. Sanatorium adalah rumah sakit yang khusus merawat orang yang berpenyakit tuberkulosis. Namun saat ini rumah sakit tersebut sudah berubah menjadi rumah sakit umum yang merawat semua penyakit. Dalam sejarahnya rumah sakit ini dibangun di zaman Belanda yaitu dari tahun 1930 dan selesai tahun 1934. Pada masa itu yang memerintah sebagai ratu Belanda adalah Wilhelmina. Dalam sejarahnya rumah sakit ini merupakan hadiah dari kerajaan Belanda untuk rakyat Minahasa. Sebagai hadiah peringatan 250 tahun persahabatan Belanda dan Minahasa. Sebagaimana diketahui Belanda dan Minahasa pernah menandatangani perjanjian persahabatan pada 10 Januari 1679. Dan sebagai wujud daripada persahabatan yang baik antara Belanda dan Minahasa itu, maka pemerintah Belanda menghadiahkan rakyat Minahasa dengan memberikan rumah sakit yang kala itu memang di Minahasa terjadi endemi penyakit tuberkulosis atau penyakit TBC. Rumah sakit ini berada di Kota Langawan, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Dalam sejarah disebutkan bahwa rumah sakit ini mulai digunakan pada tanggal 16 Juli 1934. dan secara resmi diserahkan oleh pemerintah Belanda melalui gubernur jeneral yang berkuasa pada waktu itu adalah Bonifatius Cornelis de Jong. Penyerahan secara resmi rumah sakit ini berlangsung pada tanggal 2 Oktober 1934. Ketika itu, gubernur jeneral Mester de Jong datang ke Minahasa untuk meresmikan berdirinya Gemim pada 30 September 1934 dan juga meresmikan rumah sakit Noongan pada tanggal 2 Oktober 1934. Dalam kunjungan dari Mester de Jong ini ia datang bersama rombongan yaitu Residen Manado pada waktu itu datang dan juga beberapa pejabat pemerintahan yang ada pada waktu itu. Ini adalah Bonifatius de Jong sebagai gubernur jeneral pada masa itu. Dalam pemberitaan media masa di masa penjajahan Belanda banyak sekali berita-berita yang terkait dengan kunjungan gubernur jeneral Mester de Jong di Minahasa selama 3 hari. Dalam kunjungannya ke Noongan ia disambut dengan meriah. Beberapa media memberitakan bahwa kunjungan Mester de Jong ini sangat dinantinantikan oleh rakyat Minahasa ketika ia datang di Noongan untuk menyerahkan secara resmi kepada rakyat Minahasa rumah sakit ini di di hiasi dengan berbagai perhiasan yang menarik dan dihadiri oleh banyak kalangan di dalam sambutannya de Jong menyatakan terima kasihnya kepada rakyat Minahasa yang terus menjalin persahabatan dengan Belanda pada masa itu. Kemudian juga mewakili tokoh masyarakat Minahasa di wakili oleh hukum tua tertua di Minahasa pada waktu itu yaitu hukum tua Demasi yang saat itu menjadi hukum tua di Desa Tumar Atas dia merupakan hukum tua tertua dan dia mewakili rakyat Minahasa untuk memberikan sambutan dan perlu diketahui yang menjadi direktur pertama saat berdirinya rumah sakit Noongan adalah Dr. Adolf Tilaar sedangkan yang menjadi kepala perawatan yaitu Suster M. Ratulangi yang juga adalah istri dari Dr. Adolf Tilaar ini adalah foto para perawat dan juga pasien yang ada di rumah sakit Noongan pada tahun 30-an mereka bekerja di bawah asuhan pemerintah Belanda yang membiayai seluruh kebutuhan rumah sakit ini ini adalah media-media yang sempat memberitakan tentang kunjungan M. Deyong di rumah sakit Noongan rumah sakit Noongan saat ini dikelola oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Dalam perkembangan saat ini rumah sakit tersebut direncanakan akan diperluas dengan membangun fasilitas baru berupa gedung berlantai 5 dan rumah sakit ini juga merupakan rumah sakit yang memberikan kenangan masa kecil bagi saya pribadi karena tempat ini juga adalah tempat saya bermain bersama dengan teman-teman di masa kecil sekaligus juga tempat ibadah baik karena ibadah sekolah minggu kami tapi juga ibadah-ibadah padang yang dilaksanakan oleh berbagai kalangan di tempat ini memang dari dulu menjadi obyek wisata dan diharapkan sebetulnya rumah sakit ini juga bisa menjadi salah satu obyek wisata yang boleh memberikan kontribusi bagi daerah di Minahasa dan Sulawesi Utara pada umumnya demikian dan sampai jumpa terima kasih Terima kasih.